welcome back welcome back ya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys Oke pada kesempatan kali ini kita akan mereview x-a-u-usd atau dibilang gold ya guys ya tadi malam sempet record ini guys untuk analisa goldnya tapi entah kenapa rusak gas Hai jadi harus di record ulang karena saya pusing dan saya mumet Hai jadi saya record ulang guys ya di sini kita punya yufo Hai yufo kita sudah dijelaskan yufo itu apa sih bang itu apa sih bang buat kalian-kalian semua yang masih pemula tradingnya sama seperti saya kita bareng-bareng kita bareng-bareng belajar dan memahami ya guys ya di sini kita hampir SL guys tapi candle terus naik hai 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 oke guys ya selama sekian lama kita menunggu Hai dari siang Hai sampai jam setengah 8 jam 7 lewat dan ternyata yang kita tunggu-tunggu Hai kecil dulu Hai jatuh kita tunggu-tunggu ya ampun Hai masih disitu-situ aja guys ya Hai oh ya guys untuk mengingatkan kepada kalian yang Hai mungkin sudah men-setup hai 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 eh market-market Hai yang ada di forex guys Hai sekarang hari terakhir guys ya jadi untuk kalian bisa di cancel aja Hai lanjut hari Senin mencari set-up baru gitu guys hai 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 oke di sini kita masih ada Hai pasar yang sedang berjalan market yang sedang berjalan ada CAD JPY GBP USD dengan XAU yang baru kita tadi siang kita entry gas ya dan ini masih proses nah untuk kalian-kalian yang sudah meng-bylimit yang menjadi sudah menjadi baik bayar atau seller di setup yang kemarin kemarin bisa kalian bisa kalian hapus aja guys ya Hai hapus orderan karena ini hari terakhir kita hapus aja guys hai 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 nah seperti ini biar kita nanti ada setup lagi guys yang sedang berjalan biarkan aja biarkan nanti kita tunggu apapun hasilnya kita bakalan Hai close order guys mau itu pun mau itu minus ataupun itu mau profit kita tetap Hai close cash karena pasarannya kan Hai mau tutup kesian nanti malam kes jadi kita Hai ini sedikit ke sharing aja ini saya tindak menganjurkan kalian semua untuk ngikutin set-up saya Hai saya hanya berbagi pengalaman saya selama saya trading seperti tugas jika kalian mau mengikuti set-up 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 yang saya buat set-up dengan unsur yufo silahkan jika tidak juga enggak masalah guys tidak merugikan saya juga jika kalian tidak mengikuti saya tidak merugikan saya dan menguntungkan saya guys karena untuk untuk trading tersebut apa namanya memiliki resiko yang tinggi guys ya jadi disini di konten ini di konten desa esport ini tidak ada paksaan untuk kalian mengikuti mengikuti ataupun menerapkan setup setup yang saya buat gitu guys terus kembali lagi kepada kalian masing-masing Hai di sini saya menggunakan setup simple menggunakan yufo yufo itu dimana bayar dan seller Oh apa namanya ada transaksi keseimbangan transaksi ketika contoh ini saya akan disini ada yufo menurut saya yufo dan disini Hai di candle ini yang saya garis hitam paling pocok ke kiri ini ada yufo menurut saya posisi candle yufo nah di candle yufo ini bayar Hai itu banyak Hai atau bisa dibilang divan itu banyak tapi supply nya itu sedikit sehingga mereka sehingga market menaikkan harga terus 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 dan kenapa saya entry disini entry by menjadi buyer disini karena di sebelumnya yang di kotak hitam sebelah kiri ini disini ada event yang sudah sebagai contoh sudah memberikan uang tapi bayar ini belum menerima barangnya sehingga ada ada yang bisa dibilang hutang dari seller ke si bayar nah makanya saya disini menjadi bayar yang kotak hitam di sebelah kiri ini bayar tersebut belum menerima barang gitu guys sehingga ketika seller atau suplai mengirim barang dengan jumlah yang tertentu yang mereka tentukan kalau misalkan kalau misalkan semuanya udah yang barang yang sudah disupply sama seller ternyata lebih sedikit dari buyer dari event yang ada di sebelah kiri ini dia bakal naik lagi dan ternyata disini itu seimbang guys kita lihat di M15 nah disini kita lihat kalau di keadaan dari bawah sini ya pojok candle yang paling bawah pojok sampai candle yang sekarang disitu supply demand itu seimbang guys jadi mereka belum bisa menentukan gitu market belum bisa menentukan karena disini seimbang gitu cuman sedikit sedikit pergerakan dari ini guys ya kita garis dulu mungkin dari kesini kesini kali ya dari sini kesini nah disini ada pergerakan kalau si seller ini mulai kehabisan barang guys sehingga si buyer masih ada tapi barangnya tersebut mulai habis makanya sedikit agak naik 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 ketika bayernya makin banyak barangnya sedikit dia bakalan terus naik dan sebaliknya gitu guys ketika bayernya stop disitu ketika ada seller yang menerima supply lagi barangnya banyak sampai bayernya terpenuhi dia bakalan turun karena untuk menarik pembeli-pembeli atau bayar-bayar nah seperti itu guys oke kita hapus lagi disini ini seperti ini mungkin nah mungkin oke ini gak perlu karena saya baru di trading guys ya oke nanti kita lihat aja di waktu yang kedatang dia mau arah ke mana kita bakalan ngeliat nih guys bayernya akan bertambah atau selernya selernya bakalan memberikan diskon kalau misal selernya memberikan diskon dia bakalan harganya bakalan turun kalau bayernya bertambah atau naik dia bakalan naik seperti itu guys oke kita tunggu lagi guys ya masih di situ-situ aja a few moments later akhirnya kena tp juga guys sayang sekali gak ke record tadi lagi di jalan guys ya intinya disini analisa kita set jalan ya guys ya maksudnya menuai ya guys ya akhirnya disini buyer lebih banyak daripada seller eh demand lebih banyak daripada supply enggak akhirnya disini ada kelonjakan gitu guys syukur Alhamdulillah tp tp1 dan tp2 ya guys ya nice oke untuk analisa gold hari ini cukup sampai disini aja guys ya semoga kalian sehat-sehat selalu dan tentunya profit-profit ya guys ya amin see you next video ya guys ya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati